Intro Halo, selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas 5 ciri-ciri ular cobra yang berbisa Yuk simak pembahasan berikut ini Pada dasarnya, ular itu takut dengan manusia Tetapi karena habitat aslinya sudah tergerus dan terpaksa Banyak ular hidup di dekat permukiman warga Sehingga menyebabkan kamu perlu berhati-hati dalam bertindak Jika kamu ingin memahami beberapa ciri-ciri dari ular berbisa Berikut penjelasan lebih lengkapnya Ada beberapa ciri-ciri yang perlu kamu pahami secara menyeluruh Untuk mengenali ciri-ciri dari ular berbisa secara lengkap Lantas, apa saja ciri-ciri dari ular berbisa dan cobra yang paling mencolok Berikut ini ciri-cirinya Yang pertama, bentuk kepala ular Untuk memahami kalau seekor ular termasuk golongan ular berbisa atau bukan Dapat kamu pahami dari bentuk kepalanya Hal ini menjadi ciri yang paling sederhana untuk memahami bentuk ularnya Sehingga membuat kamu lebih antisipasi dan hati-hati dalam penanganannya Dan tidak sembarangan untuk asal menangkapnya Biasanya ular yang berbisa itu memiliki bentuk kepala yang segitiga Tetapi ada juga yang beberapa bentuk kepalanya berbentuk oval atau bulat Tetapi jika ular cobra rata-rata memiliki bentuk kepala segitiga Dan apabila terancam akan membuat lehernya mengembang Yang membuat kamu perlu jaga jarak dan hati-hati dalam menghadapinya Yang kedua, memiliki tudung Cara paling mudah dalam mengidentifikasi ular cobra adalah Dengan melihat adanya tudung pada tubuhnya Tudung tersebut tempatnya berada di sepanjang area leher hingga kepalanya Ketika mereka merasa terancam Biasanya cobra akan mengangkat kepalanya hingga seperti berdiri tegak Dan diikuti dengan mengembangkan tudungnya sehingga terlihat dengan jelas Ular cobra dapat membuka tudung yang ada pada tubuhnya Dengan cara merentangkan tulang rusuknya Hal ini dilakukan untuk mengancam balik musuh atau makhluk yang mengancamnya Jika kamu melihat ular melakukan perilaku seperti itu Ia sedang terancam dengan keberadaanmu sehingga ada baiknya untuk kamu segera menjauh dan menghindarinya Yang ketiga, terdapat taring Selanjutnya, ciri-ciri dari ular cobra itu memiliki taring yang panjang Karena melalui taringnya, ular cobra akan menyemprotkan pisanya Pada taringnya itu, terdapat lubang yang akan berfungsi ketika ular menggigit mangsanya Langsung dari kelenjar menuju rahang belakang yang berada pada bagian tulangnya dan berotasi Apabila ular tersebut sudah siap untuk melakukan serangan Maka taringnya akan langsung berputar dan mampu mencapai 180 derajat mengarah ke depan Sehingga jika kamu menemukan ular dalam kondisi seperti ini Lebih baik langsung berhati-hati dan jangan sembarangan mendekatinya Karena akan berbahaya untuk didekati Yang keempat, perilaku ular berbisa Kebanyakan ular yang memiliki bisa akan bersikap lebih tenang Tidak memiliki gerakan dan tingkahnya kalem atau dingin Apabila kamu mengganggunya, akan menyebabkan ular berbisa akan langsung menyerang tanpa ada peringatan Hal inilah yang perlu kamu antisipasi dan jangan sampai kecolongan Karena bisa menimbulkan resiko yang fatal nantinya Apabila kamu menemukan ular cobra, jenis ular cobra ini akan langsung mengangkat kepalanya Dan langsung mengembangkan sayap di lehernya Bahkan pada bagian pipinya langsung terlihat lebih pipih Seperti permukaan sendok Hal ini dilakukan untuk membuat musuhnya takut Dan jika terlihat melawan, sang ular langsung menyemprotkan bisanya Yang kelima, warna ular berbisa Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut Mengenai ciri ular cobra atau berbisa itu Bisa melihat dari warna kulitnya Biasanya, ular berbisa akan terlihat lebih berwarna dan mencolok Berbeda dibandingkan dengan warna pada ular yang tidak berbisa pada umumnya Namun, khusus untuk ular cobra akan lebih sering ditemukan dengan warna hitam legam yang khas dan mencolok Tindakan ini menjadi pengetahuan dasar supaya kamu akan terus berhati-hati dan waspada Apabila menemukan ular dekat permukiman Langsung menghubungi pihak berwenang untuk mendapatkan pertolongan Itulah beberapa penjelasan lengkap mengenai ciri-ciri ular cobra atau berbisa Yang dapat dipahami secara bersama-sama Semoga, kamu mendapatkan pengetahuan yang bisa menjelaskan semuanya secara menyeluruh Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya